Ketua Timpemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano Liz Harton atau Calontong mengklaim Pramono Rano unggul dalam Pilkada Jakarta. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian pasangan Pramono dan Rano masih akan menunggu hasil rekapitulasi resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia setelah mengumpulkan mulai dari kecamatan hingga pusat. 2.183.577 suara atau 50,07 persen. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul telah memenangkan konsentrasi Pilkub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07 persen. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Rituan Kamil mengatakan memiliki tim internal yang melakukan hitung cepat atau quick count. RK optimistis, Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran. RK juga mengalami atau mengklaim, maksud kami, mayoritas dari hasil hitung cepat belum ada yang tembus 50 persen. RK mengaku tetap optimistis jika maju dalam putaran kedua Pilkada Jakarta 2024. Juga ada tim internal bahwa dua putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual. Apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50 persen. Nah ini menjadi kepesempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan.